Kita tidak akan tahu bahwa kita ini sedang berada di posisi bahagia Kalau kita belum merasakan yang namanya pedihnya ujian dan cobaan Tapi sekarang coba bapak-bapak, ibu-ibu Pernahkah kita menangis untuk sesuatu yang bukan kepentingan diri kita Sering sekali kita menangis bapak-bapak, ibu-ibu tiang Itu untuk kepentingan diri kita Kita nangis karena mungkin kita dikecewakan oleh orang lain Kita marah mungkin karena kita tidak diberikan sesuatu oleh orang lain Sesekali kita terseduh-seduh, nangisnya lama, sedihnya Mungkin kita ditinggalkan mati oleh orang yang kita cintai Selama ini air mata kita nangis itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi karena kepentingan diri kita sendiri Pernahkah air mata kita ini ngalir Pernahkah kita menangis bapak-bapak, ibu-ibu Karena mengingat dosa-dosa kita Pernahkah kita menangis bapak-bapak, ibu-ibu Kesendirian kita sepi, tidak ada satupun orang Lalu kita termenung, tiba-tiba kita nangis Karena teringat Bahkan jasa-jasa baginda anak besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernahkah air mata hina ini menangis Karena baginda anak besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Air mata hina kita ini pak Pernah tidak nangis oleh orang yang paling sempurna Makhluk paling mulia Mungkin kita jarang nangis karena baginda Nabi Tetapi tahukah anda semua Baginda Nabi sering nangis gara-gara kita Air mata mulia dari orang paling mulia Makhluk yang paling dicintai Allah Nangis mikirin kita yang hina ini Dan tidak sekali, dua kali Bapak-bapak, ibu-ibu Setiap doa beliau nangis Setiap sujud Terkadang panjang sujudnya mikirkan kita Terima kasih